untuk Ibu Enda berhak mendapatkan rezeki sebesar Rp12 juta. Mungkin sebagian orang uang Rp1 juta, Rp10 juta, Rp100 juta, bahkan sampai Rp1 miliar bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terfikir untuk mendapatkan uang sebesar Rp12 juta untuk dibelanjakan. Saya Mr. Remani, Timekeeper dan Ajuda. Ibu akan berjalan ke mana arah matangin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar Rp12 juta dari saya dalam uang kaget. Anda! Anda! Bersiasan!! Begitu Begitา Universe Jangan lupa! bee הא�! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Bu, Om bekerja tidak? Nggak Kenapa nggak bekerja, Om? Berlama Alasannya? Adanya ya, om berapa kali emang Umurnya berapa? 64 64 Tapi saya lihat, Om masih sehat, bugar Tapi kalau dikasih kesempatan untuk menjadi suang pedagang, mau nggak, Om? Mau ya? Kerjasama dengan pengunangkannya setuju? Setuju? Setuju Kalau dikasih kesempatan, mau dagang apa, Bu? Bayangin sedang memilih rumus, belakang, 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 belakang Di sini atau di mana? Di depan Di depan Oke, baik Coba saya mau masuk ke dalam, boleh ya? Ibu Enda bisa temani saya? Ini kenapa mesti taruh di atas, Bu? Kemarin bekas banjir, Pak Oh, bekas banjir? Kita ingat nyamperan, kita ingat banjir Ini isinya barang-barang bekas semua Ada tangga, ada bambu Di sini ibu tidur Ini TV bisa dipakai, tidak? Bisa, tapi ini rusak, nggak ada gampar Rusak Untuk masaknya di mana? Masak malah di sini, tapi ini nggak ada kompor Ini kelar mandinya? Ini kelar mandinya Kecil sekali, Bu Ini kan hanya untuk mandi saja Iya, buat mandi Untuk buang air besarnya di mana, Bu? Di situ, Bu Di situ Baik Silahkan, ibu dengan omnya Mari kita lanjutkan lagi Pembicaraan di depan Bu, Ibu Indah Ya, saya sangat Sang-sang-sang perhatian sekali, Bu Ini rumahnya Ini kenapa rumahnya tidak dijual saja, Bu? Enggak Murah sih, Papa Dia dijual Sayang, Pak Peninggalan orang tua Untuk ibu dokter nih Selaku orang yang Pertama kali mungkin Bertemu dengan keluarga ini Harapannya Apa nih Kalau buat ibu sendiri Untuk om dan ibu Indah? Nah, paling kita pantau Nanti ada petugas kami Yang datang ke sini Kami juga akan mengajak Bapak ini ke puskesmas Sekali-kali Karena dia kayaknya sih Bisa bergerak Bisa jalan ya Ya, mudah-mudahan sih Rumahnya nggak di sini Saya ngeliat rumahnya Saya prihatin banget Untuk standar Untuk mereka hidup berdua aja Kayaknya nggak Nggak layak ya Apa mau pindah Apa bagaimana gitu Kata ibu dokternya Rumah ini Tidak layak Untuk ditepati Karena pamannya Butuh tempat yang bersih Iya Tapi ibu mau pindah? Mau, kalau saya Kalau pamannya Yang mau-maunya tetap di sini Aja, Pak Gimana om? Om mau tetap di sini? Omnya susah Jadi tidak mau nih kesimpulannya Nggak mau pindah om? Nggak mau? Nggak mau pindah? Ya omnya nggak mau Oke, baik Saya bisa terima jawaban dari om Jadi sekarang yang saya mau Ibu Indah harus bangkit Ibu harus berdagang Iya Ya Rawat Mamannya dengan baik Karena beliau dulu pernah Membesarkan ibu Indah Dari kecil Tapi kalau bisa Ibu juga harus menjadi jodoh Iya, Pak Ibu harus berkeluarga Supaya ibu bisa punya anak Seperti orang pada umumnya Punya keluarga kecil Yang bahagia Nanti anaknya bisa Pinggu besar Sekolah Membahagiakan ibu Itu saja harapan saya Ya Ibu capek tidak Menjadi hidup seperti ini Capek Tapi dengan Pemani pamannya Nggak apa-apa Pak Saya mau Pak Pokoknya ibu tidak boleh sedih Bujuk pamannya Untuk pindah dari sini Nanti untuk berkunjung Boleh sekali-sekali Hanya demi kesehatan pamannya Karena pendapat dari ibu dokter Harus kita dengarkan Dia mengetahui semuanya Dia mengetahui Kesehatan kita Baiknya seperti apa Tapi Saya mau ibu berdagang Ya Saya ucapkan selamat Untuk ibu anda Berhak mendapatkan Rejeki Sebesar Mudah syukur Ya Saya ucapkan selamat Untuk ibu anda Berhak mendapatkan rejeki Sebesar 12 peta rujia Sama-sama ibu Waktu ibu tidak banyak Hanya 33 menit saja Jika waktunya habis Dan ruangnya masih tersisa Sisanya akan saya ambil Jadi ibu pergi ke pasar Beli barang-barang yang paling penting saat ini Khususnya buat berdagang saja Dan ini gitu Ya Buat berdagang saja Tidak usah beli barang-barang Untuk renovasi rumah Terjumat juga ibu Belanja dengan bijak Nanti ibu akan ditemani oleh Tankeeper saya Angel Dan satu anggota Brimov Bapari Pasti ibu akan aman Selama di pasar Apakah ibu sudah paham? Paham ibu Paham ya? Ya paham Baik Kalau begitu Apakah ibu sudah siap? Baik Dalam tahun ketiga Satu Dua Tiga Emang Ya emang Istilahnya Patutlah untuk mendapatkannya gitu kan Karena Sebenarnya yang mendapatkan ini Itu memang Tulang punggung dalam Kehidupan satu keluarga itu Ya harapkan kita sih Biar ada perubahan gitu kan Bisa Allah pak Mudah-mudahan saya juga berharap begitu Sebenarnya ada perubahan Bu Kau kemana bu? Kau bayar utang pak Boleh ke bank kaseka Gimana bayar utang ini bu? Ini ya Kau bayar utang 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 Selamat menikmati